Film diawali dengan memperlihatkan seorang anak bernama Dark yang sedang berada di sebuah sarkam sedang menunggu ibunya yang bekerja sebagai kupu-kupu. Ketika itu sang ibu mendapatkan permainan keras dari pelanggannya yang membuat Dark tak tahan melihat ibunya disiksa dan Dark pun mencoba menolong ibunya. Keributan pun terjadi disini dan ujung-ujungnya membuat sang ibu harus sakratul maut di depan mata Dark. Scene pun berganti beberapa tahun kemudian yang memperlihatkan Dark besar yang baru saja keluar dari penjara. Di sini dia langsung dijumpai oleh Levick, seorang Interpol yang sengaja membebaskan Dark karena dia ingin melakukan kerjasama dengan Dark untuk membebaskan anaknya yang ditahan oleh Yakuza. Namun Dark tak menghiraukannya. Namun Levick tidak mau menyerah begitu saja. Dia terus mengejar dan merayu Dark walaupun Dark masih menolaknya. Dark yang saat itu sedang kekurangan uang pergi ke tempat bandar permainan menjumpai mantan rekan pengkhianatnya. Lalu menghabisi mereka semua untuk mendapatkan uang. Dan beginilah aksinya. Setelah mendapatkan uang, Dark pun segera pergi untuk mengontrak sebuah apartemen. Ketika lagi nyantai di apartemen barunya, tiba-tiba Dark mendengar suara gemuruh yang ternyata itu adalah tetangganya seorang wanita cantik yang sedang terjatuh. Dark pun menolongnya dan membawakan belanjaannya. Perlu diketahui bahwa wanita cantik ini bernama Evie. Di suatu malam saat sedang makan, kembali Dark dihampiri oleh Levick yang mencoba berbicara dari hati ke hati agar Dark mau menolongnya karena Levick sangat mencintai putrinya. Di sini Levick mengatakan pada Dark agar melakukan misi ini bukan hanya demi anaknya saja, tapi juga demi almarhum ibunya yang dulu dihabisi oleh orang yang sama dengan orang yang menculik putri Levick. Hal itu pun kontan saja membuat Dark mengingat masa lalunya ketika ibunya dibukul oleh seorang Yakuza bernama Toshihokage. Dan nyawa ibunya dicabut oleh kaisar Yakuza bernama Ginzo Kageyama. Tepat di depan mata drak kecil yang saat itu sedang bersembunyi ketakutan di bawah tong sampah. Dan karena hal itulah, akhirnya Dark mau bekerjasama dengan Levick melawan Yakuza. Singkat cerita di keesokan malamnya, Dark dan Levick mencari cara agar Dark bisa masuk ke geng Yakuza dengan cara yang natural agar tidak mencurigakan. Hingga mereka berhasil mendapatkan satu kesempatan yang mana pada saat itu salah seorang petinggi geng Yakuza yang bernama Shigeru Kageyama yang tak lain adalah anak dari Toshihokageyama terlibat aksi baku hantam dengan geng motor. Disinilah Dark pun muncul menolong Shigeru menghabisi para geng motor tersebut. Dan benar saja, karena hal itu Shigeru pun merasa berhutang nyawa pada Dark dan mengajak Dark untuk minum temulawak. Singkatnya, mereka pun tidak jadi minum temulawak dan lebih memilih makan di sebuah warteg. Sambil makan, Shigeru menawarkan pekerjaan pada Dark untuk menjadi anggotanya menjadi seorang Yakuza. Dan Dark pun menyetujuinya. Di keesokan harinya, saat Dark sedang olahraga, tiba-tiba Evie pun datang membawakannya makanan, juga minuman. Terlihat, disini Evie yang sudah naksir pada Dark akan kebaikan Dark kala itu. Namun, lagi asik-asik mereka sarapan bareng, tiba-tiba Shigeru menelpon dan mengajak Dark buat ketemuan. Singkatnya, ternyata Shigeru mengajak Dark untuk menyerang suatu geng motor. Dan aksi hit and run pun terjadi disini. Setelahnya, Shigeru pun membawa Dark kepada ayahnya dan diperkenalkan dengan nama aslinya, yaitu Jake Walters. Disini Toshiho tidak percaya begitu saja. Namun Shigeru terus meyakinkan ayahnya hingga akhirnya Toshiho menyetujuinya. Setelahnya, Dark pun diajak Shigeru ke suatu bar. Saat Dark sedang jalan-jalan di bar, tak sengaja Dark bertemu dengan Lisa itu, sahabat kecilnya dahulu. Namun baru saja ingin menyapa, tiba-tiba Dark mendapatkan serangan dari beberapa orang. Dan ternyata, itu adalah pasukan Yakuza level naga yang dikirim oleh Toshiho untuk mengetes kelayakan Dark. Setelah dari bar, sesampainya di apartemen, Dark dikejutkan dengan kedatangan Lisa yang ingin mengobrol dengan Dark karena Lisa sangat merindukan Dark. Mereka pun mengobrol di sana, hingga saat Lisa ingin pulang, Dark pun memberikannya uang. Karena Dark tahu pekerjaan di sana tidak pernah punya uang lebih. Lisa pun berterima kasih pada Dark dengan memberikan sebuah bonus kecupan pada Dark. Ya, ngiri nih pada penonton jomblo nih. Gua juga. Di keesokan harinya, salah satu anak buat Toshiho datang menjumpai Levick dan meminta informasi tentang Dark pada Levick. Di sisi lain, si Geru mengejak Dark untuk melakukan penyerangan pada suatu geng China yang sudah mengancam teritori wilayah perdagangan permen milik geng Yakuza. Di waktu yang bersamaan, Levick memberikan data diri tentang Dark pada tangan kanan anggota Toshiho yang mana data tersebut tidak dilengkapi dengan riwayat masa kecil Dark. Sementara itu, beberapa waktu kemudian, diam-diam Dark melakukan penyerangan di kediaman Toshiho dan satu persatu seluruh anak buat Toshiho pun dihabisi oleh Dark dengan profesional. Hingga bertemulah Dark dengan Toshiho dan Dark pun langsung melumpuhkannya. Di sini, Dark menunjukkan jati dirinya yang sebenarnya pada Toshiho. Setelahnya, Dark mengancam akan menghabisi Toshiho, kecuali jika Toshiho mau memberitahu keberadaan Rene, anak dari Levick. Namun, bukannya memberitahu Toshiho malah menghina ibu Dark yang membuat Dark naik pitam dan langsung menghabis Toshiho dengan cara yang sama seperti Toshiho menghabisi ibunya Dark dahulu. Setelah Toshiho modar, tanpa diduga ternyata Lisa juga ada di situ. Di sini, Lisa meminta Dark untuk memukulnya hingga pingsan agar nantinya tidak timbul kecurigaan geng Yakuza pada Lisa. Keesokan harinya, berkat banyaknya informan King Yakuza, Dark pun segera ditangkap oleh Kanji lalu diinterogasi. Namun untungnya, Shigeru segera datang menolong Dark sebelum Dark dihabisi oleh Kanji. Setelahnya, Kanji dan Shigeru pun menghadap kaisar Yakuza yang tak lain adalah kakek dari Shigeru yang bernama kakek Sugiyono. Eh, maaf, maksud kami kakek Ginzo Kageyama. Di sini, Ginzo pun memerintahkan Kanji untuk mencari tahu siapa pelaku yang menghabisi Toshiho karena bagi geng Yakuza, tidak ada harta yang paling berharga selain keluarga. Sementara itu, Dark yang pulang dalam keadaan kondisi terluka parah pun akhirnya dirawat oleh Evie. Evie pun memberikan Dark sebuah kecupan biar lukanya cepat sembuh. Nah, buat kalian yang pengen dikecup cewek, coba deh kalian terluka dulu. Siapa tahu nanti kalian dapat kecupan dari Mimi Peri. Sisi lain, tanpa diduga, Ginzo sudah mendapatkan data diri masa kecil Dark dan tentu saja hal ini membuat Dark dalam keadaan bahaya. Hal itu pun langsung Ginzo sampaikan pada Shigeru dan membuat Shigeru sangat terkejut. Sementara itu, Levick terlihat segera menelpon Dark karena dia mendapatkan informasi bahwa putrinya akan dihabisi oleh geng Yakuza di pelabuhan. Sesampainya di sana, Levick pun berusaha melakukan perlawanan sendirian tatkala dia melihat putrinya yang akan digantung. Namun, apalah daya Levick yang sudah tua ini meskipun sudah melawan sekuat tenaga tetap saja dia harus kalah dan menemui sakratul mautnya. Namun, tak lama kemudian Dark pun datang dan langsung menghabisi para Yakuza dan menyelamatkan wanita yang digantung tadi. Namun, setelah penutup kepala itu dibuka ternyata wanita itu bukanlah Rene Putri Levick melainkan dia adalah Lisa. Sementara itu, Shigeru pun mencari Dark di rumahnya namun dia tidak menemukan Dark melainkan hanya Evie. Alhasil, di sini Evie lah yang dihajar oleh Shigeru. Namun, tak lama kemudian Dark pun datang dan menghajar anak buah Shigeru. Shigeru pun segera menjandra Evie dan meminta Dark untuk berlutut. Untuk menjaga keselamatan Evie akhirnya Dark pun menyetujuinya. Walaupun ujung-ujungnya Evie tetap dihabisi dan Dark dibuat pingsan. Dark pun dibawa ke hadapan Kaiser Yakuza yaitu Ginzo. Di sini Dark diintrogasi sejenak dan setelahnya Ginzo memerintahkan Shigeru dan beberapa petinggi Yakuza lainnya untuk membawa Dark untuk dihabisi. Di perjalanan di perjalanan tak sengaja Dark bersisipan dengan Rene anak dari Levick. Dark pun dibawa menggunakan mobil namun di tengah perjalanan Dark melakukan perlawanan yang membuat mobil itu tak terkendali lalu mental. Disini Dark pun menghabisi Shigeru lalu pergi kembali menuju markas Kaisar Yakuza. Namun ternyata salah satu petinggi Yakuza ada yang selamat dan melaporkan semua yang terjadi pada Ginzo. Ginzo pun menyuruh semua pasukannya bersiap untuk menghadapi Dark. Tak lama kemudian Dark pun datang dan mengobrak-abrik markas tersebut serta menghabisi seluruh Yakuza yang ada. hingga sampai ladak ke ruangan Ginzo Kaisar Yakuza Sang Raja Terakhir. Disini ternyata Ginzo sudah menyandara Rene yang membuat Dark tidak boleh bertindak sembarangan Sambil menawan Rene Ginzo menyuruh Dark untuk bunuh diri dengan sebilah pisau dan Dark yang tak punya pilihan lain pun akhirnya melakukannya Ginzo yang merasa semua ini sudah selesai pun akhirnya mendekati Dark untuk menghabisinya Namun tanpa diduga Dark pun langsung menyerang leher Ginzo yang menyebabkan Ginzo harus sakratul maut Di sini Dark pun jatuh lemas akibat banyaknya luka yang dia terima Untungnya Rene memiliki basic seorang dokter dan tanpa fikir panjang Rene pun langsung memberikannya pertolongan pertama dan perawatan pada Dark hingga Dark pun bisa terselamatkan dan film pun tamat keren juga nih film guys bagaimana menurut kalian nah kira-kira pelajaran apa yang kalian dapat dari film ini guys tulis di kolom komentar benar ya kasih tau gue kasih tau gue selamat menikmati Kayaknya sampai disini dulu aja ya video kita kali ini Akhir kata untuk menghemat kuota Sampai jumpa lagi di video sensasi trends berikutnya Bye bye Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton